mendung ini udah jam enam kurang serapet biasanya udah terang enggak ada matahari saya untuk kali ini saya mau membahas tentang powerbank powerbank saya ngumpulin dulu powerbank perubahan saya yang udah rusak-rusak bisa atau powerbank itu kita tahu sejarah ya ya sejarahnya tahun 2001 dulu itu acara CES consumer electronic show tahun 2001 di Las Vegas itu pertama kali yang namanya powerbank diperkenalkan tapi itu tahun 2001 dulu itu dia masih pakai baterai double A nih nih kayak gini masih pakai baterai ukuran double A nah baterai ukuran ini dimasukin ke dalam kotak gitu ya jadi disusun kalau misalkan untuk kecas 5 volt makanya mungkin disusun empat gitu 1234 kan jadinya 6 volt 4 sama 4 jadi 8 jadi ada dua tumpuk gini empat dan empat karena ini kan kalau baterai gini satu setengah volt bisa satu setengah volt satu setengah volt kalau empat artinya 6 volt di double artinya ampernya bertambah dan dikasih rangkaian IC regulator supaya keluarnya 5 volt dan sesuai dengan kebutuhan handphone tuh itu tahun 2001 nah dari situ banyak orang yang melirik wih powerbank ya powerbank ini powerbank kenapa powerbank dibikin dari baterai baterai yang bulet-bulet gitu kenapa nggak pakai baterai HP juga sehingga bisa tipis tapi yang kapasitasnya lebih besar karena untuk bisa mengisi sebuah handphone untuk bisa mengisi sebuah baterai maka baterai lain ini harus lebih besar kapasitasnya gitu sama kayak kita mau tuangin air ya dari botol ke gelas ini bisa dituangin Oh sampai penuh tapi kalau dari gelas ke botol dituangin ya lah paling sedikit aja nggak sampai penuh botolnya ya itu analoginya seperti itu yang mudanya Nah kalau kita sudah ngomongin masalah baterai maka kita harus tahu sejarahnya Pak Mirza baterai itu pertama kali ditemukan tahun 1780 oleh Galvani Luigi Galvani Nah Pak Luigi ini bikin sekat-sekat yang terdiri dari brush dan copper nah sekat-sekat ini menimbulkan tegangan saya agak lupa maaf saya lupa coba anda lihat di sejarah baterai kemudian John Frederick Daniel itu bikin baterai juga orang Inggris dia bikin baterai dari sebuah tempat gitu dikasih COSO4 kemudian ini dari logam ya tempat dari logam kemudian dimasukin lagi di dalamnya tempat yang terbuat dari Aeternware kemudian di atasnya sini dikasih zinc Nah itu dari wadah logamnya itu itu keluar ambil kabel dari zinc nya diambil kabel ada tegangan keluar dari situ Nah itulah dimulai revolusi industri baterai muncul grafiti sel Pogendrof sel pokoknya banyak sel-sel yang ditemukan invention-invention untuk penyempurnaan karena kalau yang buatannya Pak Daniel tadi itu besar jadi diperkecil lagi diperkecil lagi dipermudah lagi dikurangi lagi resikonya karena itu kan pecikan ya itu bisa beresiko tinggi bisa menyebabkan ledakan ataupun kebakaran tahun 1859 itu mulai ditemukan lead acid jadi asam lead panah sehingga baterai itu bisa di charge kembali rechargeable itu yang sekarang kita pakai namanya aki tahun 1859 udah udah ditemukan dan yang paling populer akhirnya ditemukan zinc carbon cell nah zinc carbon cell itu mana tadi baterainya zinc carbon cell tapi patent dari penciptaan inovasi baterai zinc carbon ini itu justru setahun setahun kemudian karena diproduksi masih masal dan dinyatakan oke aman safe karena sebelumnya kompartemennya masih lemah terus ada kemungkinan ini tuh bisa copot cetung itu nah kemudian setahun kemudian itu dipatenkan oleh Yaisakizo orang Jepang jadi ini dipatenkan oleh orang Jepang tahun 1887 tidak lama tahun 1899 jadi hampir tahun 1900 kurang satu tahun itu orang Swiss menemukan yang namanya baterai cell nickel cadmium itulah pertama kali adanya baterai alkaline dan mulai dikomersialkan di Sweden tahun 1910 baterai alkaline itu sudah beredar kemudian sampai ke Amerika tahun kita merdeka 1945 tahun 1946 baterai alkaline sudah sampai ke Amerika dan digunakan untuk bermacam-macam melihat kamera untuk flash light apa namanya lampu center radio pada tahun 1981 ahli kimia dari Jepang Tokyo Yamabe dan Shizuka susah nggak paling namanya itu menemukan nanocarbon kolesin dan itulah jikal bakal lithium ion baterai lithium ion dan pada tahun 85 1985 akhirnya ditentukan Oke jadi udah jadi sebuah baterai lithium ion tapi masih terus dicoba saat itu sehingga baru masuk ke pasaran tahun 1990-an 1991 lithium ion baru dipasarkan ke seluruh dunia di bawah perusahaan Sony Jepang bukan Sony Amerika Sony Jepang tahun 1997 nggak lama dari itu Sony dan Asahika Asahi Asahi tahun 97 meluncurkan lithium polimer yang sekarang dipakai di HP-HP kita tulis di polimer di drone di polimer ya kan HP masih ada yang lithium ion hingga saat ini baterai-baterai dan itulah yang beredar untuk memberikan sumber tegangan pada alat-alat elektronik kita yang portable nah kembali lagi ke powerbank 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 itu pertama kali diperkenalkan di charge yang tadi saya cerita itu menggunakan baterai zinc karbon ya kemudian karena tidak bisa di charge maka mengalami perkembangan perkembangan perembangan dari tahun 2001 ke tahun 2 antara tahun 2003-2004 mengalami perkembangan dan sudah ada baterai nickel cadmium lithium itu ditaruh di powerbank jadi tadi itu yang kompartemen itu dimasukin baterai-baterai lithium eh baterai-baterai kayak gini akhirnya dipakai untuk powerbank pada saat itu tapi dengan kapasitasnya ngecil dan cepat habis di masa itu karena tahun 2003-2004 belum terlalu banyak teknologi yang bisa diterapkan di powerbank karena dipakai baterai-baterai gini kan besar besar dan berat kalau mau awet besar dan berat kalau mau kecil nggak awet muncul ini adalah teknologi baterai lithium-ion dan lithium-polimer yang gepeng jadi nggak usah besar-besar lagi nih gepeng kayak gini aduh kotor ini adalah baterai lithium-ion 3,7 volt dengan teknologi baterai yang tipis lithium-ion kemudian juga dikeluar dibuat seperti ini juga yang lithium-polimer maka bisa dimanfaatkan sebagai powerbank yang lebih ringkas tapi memiliki kapasitas yang besar saya ada contohnya ini adalah powerbank saya pertama kali rame powerbank di Indonesia saya belinya ini sangat-sangat jadul sangat jadul dan kemudian nih ini yang lebih besar kapasitasnya 10.000 mAh kalau ini 800 mAh tapi ini dulu udah sangat membantu bisa ngecas HP Nokia saya bisa ngecas Blackberry saya Wow macam-macam ini berjasa sekali nih Nah sekarang yang kita harus tahu adalah isinya seperti apa sih di dalamnya powerbank ini kita lihat yuk mudah-mudahan kelihatan ya saya buka yang ini dulu pemirsa bahkan ini masih pertama kali baru pertama kali saya buka segelnya belum pernah sobek dan tentunya tidak ada spesifikasinya tertulis karena ya mungkin sebagai rahasia perusahaan ya tapi yang pasti powerbank terus ada rangkaian kontrolernya dia sebagai controller dan regulator karena harus bisa dicas kalau dicas ya ada sadak controller supaya tidak over charge dan ini harus ada regulator supaya tegangan yang keluar itu tetap dalam kondisi stabil jadi grafiknya kodiosioskop tutis kita enggak enggak gitu rusak nanti baterai HP kualitas harga mahal murahnya powerbank itu ditentukan oleh rangkaian ininya ya tentunya ininya ya tapi kan kalau kita sama ratakan dengan kode dengan kualitas baterai yang sama tapi kok harganya lebih mahal yang merk ini Kenapa itu biasanya dari sini kualitas rangkaian regulator dan kontrolernya masih ada isinya ini masih bisa dipakai mungkin udah 10 tahun umurnya ini terus kita lihat yang ini yang modern bentuk modern ya udah pernah saya buka Kenapa saya buka karena ini kembung jadi tiba-tiba mengap gini ya udah karena tuh saya buka aja sekalian saya pengen tahu isinya dan pemirsa juga pasti pengen tahu isinya dan seherannya Kenapa kok kualitasnya masih kalah sama yang model-model lama yang udah lama enggak kembung sama sekali yang model baru kembung 4.000 4.000 mAh jadi eh kalau di sini nya diklaimnya 10.000 tapi dieselnya 4.000 mAh ada dua sih cuman kalaupun 4.000 tambah 4.000 ya 8.000 nggak sampai 10.000 ya kita sebagai user kan nggak bisa tahu langsung ya sebagai user itu cuman percaya sama tulisan yang tercantum walaupun di indikatornya masih bisa ya tapi ya ya cepet habis sudah dulu saya beli tahun lalu 450.000 di Malang gitu kok aksesoris HP mahal sekali jadi memang beda ya antara ini yang mahal sama yang murah kok yang mahal itu lihat komponennya wuuh baliknya coba waduh ada isinya ya udah tuh ada isinya ada macam-macam kalau yang murah tuh cuman gini aja yang murah ya ada isinya juga sih tapi tidak sekompleks yang itu jadi kesimpulannya Anda kalau mau beli yang namanya eh powerbank hati-hati jangan mudah percaya dengan tulisan yang ada di bungkusnya karena bisa jadi Oh ya saya ingat bisa jadi powerbank itu yang tertuliskan di bungkusnya itu bukan voltase bukan mengacu pada voltase outputnya jadi misalnya kapasitas 10.000 mAh udah aja gitu ya jadi kalau dituliskan kapasitas kapasitas 5 volt 10.000 mAh nah berarti oke bener-bener 5 volt 10.000 mAh tapi kalau kapasitas 10.000 mAh bawahnya lagi voltase 5 volt nah bisa jadi 10.000 mAh itu pada tegangan 3,7 volt ini nanti akan menyangkut pada pertanyaan yang sering Anda utarakan yaitu yang pertama berapa lama sih sebenarnya kalau ngecas powerbank misalkan saya beli powerbank yang 20 mAh itu nanti kira-kira berapa lama ngecasnya ini bisa sampai penuh kan kalau penjual nggak 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 bisa jawab itu kan penjual itu ya hanya yang penting laku nah kita bisa menghitung itu dengan cepat supaya pertimbangan ini ini berapa lama jadi sesuai dengan kebutuhan Anda sendiri ntar saya pinggirin barang-barang saya saya kasih formulasinya ini contoh ya Pak Mirsa jadi powerbank PB dengan kapasitas misalnya 13.000 mAh Wow besar kan ini charger tuh kita pakai yang umum aja yang umum itu 1000 mAh nanti ini perhitungannya begini PB powerbank ini dibagi dibagi charger tapi dikurangi 80% gitu pemirsa nah ini kalau kita apa namanya jabarkan ya PB nya berapa 13.000 mAh nah dibagi 1000 dikurangi 20% ke 13.000 dibagi 800 mAh maka ketemu disini angkanya 16,25 jam penuhnya 16,25 jam nah karena pertanyaannya ini apa sih ini apa sih 80% 20% 80% dan 20% itu adalah kondisi kondisi terpakai untuk kebutuhan lain seperti lampu indikator apa itu dari 100% itu terpakai 20% nah 80% nya aja yang kita hitung nah tapi dari sini kita juga bisa menghitung kalau sudah penuh itu bisa ngecas berapa kali HP Anda ya Iya nggak maka kalau anda ingin menghitung ah ini ketindih berapa kali dia bisa ngecas nih misal ya misal pemirsa sebuah powerbank sama akan kayak punya saya lah 10.000 mAh keadaan penuh itu dianggap 90% fullnya enggak 100% karena pemakaian ya udah penurunan pemakaian apa ini ini sangat ideal 90% keadaan penuhnya 10.000 mAh kemudian baterai HP baterai HP kita itu misalkan berapa 1500 ya rata-rata kebanyakan kan 1500 mAh nah maka perhitungannya itu 1000 eh 10.000 mAh dikalikan 90% dikalikan koefisien ini 80% 10.000 mAh itu paham ya dibagi dengan ini 1500 mAh nih kali ini Hai ah sekitar lima jadi lima kali charge gitu pemirsa mudah-mudahan jelas ya jadi perhitungannya itu tadi kalau powerbank dengan kapasitas terlalu terang dengan kapasitas 13.000 mAh dicas dipakai charger cuman satu ampere aja itu dia bisa penuhnya setelah 16,25 jam jadi kalau anda pengen separuhnya mempengen 8 jam aja pakai yang dua ampere begitu juga kita bisa hitung dari powerbank ini bisa powerbank 10.000 mAh dipakai ngecas baterai HP yang 1500 mAh bisa berapa kali cas bisa lima kali cas supaya nggak bosen maka videonya cukup sampai disini saja Oh ya untuk bedanya baterai lithium-ion dan lithium-polimer anda lihat di deskripsi video ya dan ada satu merek yang saya rekomendasikan untuk anda beli sebagai powerbank yang sangat awet sudah bisa saya belikan istri saya itu merek itu dua tahun nggak ada masalah linknya ada di Tokopedia dan Bukalapak ada di deskripsi video tinggal diklik nanti anda pilih-pilih-pilih belanja langsung oke nah meja saya penuh selamat menikmati selamat menikmati